Silang pendapat mungkin versi polisi dan versi FPI soal insiden berdarah pada dini hari itu bagaimana komisi 3 ini apakah concern melihat itu karena saat lagi kalau tidak salah bulan depan begitu ya akan akan memanggil Kapolri kalau tidak salah begitu Pak Nasir. Ya bulan depan memanggil Kapolri itu barangkali tidak terkait dengan kasus ini tapi tidak bisa dilepaskan bahwa ke depan itu ada pergantian mungkin ya dalam kapolri karena kecuali ada kebijakan lain dari presiden untuk memperpanjang Kapolri yang sekarang ini Pak Idam Ajis ya. Tapi kalau lihat jadwalnya beliau akan berakhir di Januari ya di pertengahan Januari 2021 dan biasanya sebelum tanggal 20 pertengahan Januari itu nanti ada kirim nama ya presiden mengirim nama kepada DPR terkait dengan calon Kapolri yang akan diuji kepatutan dan kelayakannya. Nah oleh karena itu memang di satu sisi ini strategis juga ya kalau memang kasus ini belum selesai tentu ujian juga bagi calon Kapolri yang akan datang untuk bisa menjawabkan secara apa adanya ya kepada publik ya bukan ada apanya tapi apa adanya kepada publik terkait dengan insiden di kilometer 50 itu. Nah kami sendiri memang sedang menunggu apa yang dilakukan oleh Komnas HAM Republik Indonesia mereka sudah membentuk tim untuk mencari dan mengetahui fakta-fakta yang terjadi di kilometer 50 tol Cikampek tersebut. Jadi dan ini sebenarnya juga dorongan banyak pihak ya dorongan banyak pihak karena ada kesimpang siuran ya informasi-informasi terkait dengan kejadian itu ya misalnya apa Jasa Marga sebut CCTV tol Cikampek mati sejak 6 Desember lalu polisi bilang punya klaim klaim punya bukti. CCTV bentrok dengan Laskar EPI ya kan kemudian juga polisi mengatakan sebi ya senjata. Ternyata itu dalam baku tembak di jalan tol milik anggota EPI. Nah kemudian juga disebut ada berita lainnya Laskar EPI rampas pistol polisi untuk tembak polisi. Jadi ada beberapa hal yang perbedaan sehingga memang harus dicari kebenarannya seperti apa. Di berita lainnya juga disebutkan diserang Laskar khusus EPI Kapolda Metro Jaya bilang pistol asli bukan rakitan semua pelurunya tajam. Lalu di berita lain disebutkan bahwa senpi yang digunakan Laskar EPI jenisnya rakitan ya. Jadi informasi-informasi ini ya barangkali perlu dicari faktanya oleh Komnas HAM Republik Indonesia. Nah karena itu kita sedang menanti ya kerja-kerja Komnas HAM. Dan tentu semua keterangan-keterangan yang disampaikan oleh pihak polisian itu harus kita hormati. Kita hormati dan tentu kita berprasangka baik bahwa polisi sedang menegakkan hukum.